Tim asistensi telah dibentuk Kahmi Kalbar untuk mendukung kinerja panitia Kongres HMI ke-32 di Pontianak. Selain itu, Isna ini selaku Ketua MUW, Kahmi Kalbar juga mengajak seluruh warga Kahmi agar berpartisipasi mensukseskan Kongres tersebut. Koma Manjelis Wilayah Kops HMI Kalimantan Barat, Isna ini turut menghadiri konferensi pers panitia lokal Kongres HMI ke-32 di Pontianak Minggu 27 Agustus 2023 kemarin. Menurut Isna ini untuk membantu kinerja panitia Kongres, pihaknya juga sudah membentuk tim asistensi. Selain itu, Isna ini juga mengajak seluruh warga Kahmi di Kalbar agar berpartisipasi mendukung kesuksesan dan kelancaran Kongres HMI ke-32 yang bakal digelar di Pontianak pada tanggal 20 sampai dengan 27 Oktober mendatang. Setelah 32 kali HMI menggelar Kongres, baru pertama kali ini Pontianak ditunjuk sebagai tuan rumah. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah termasuk Pemprov Kalbar, Pemkot Pontianak dan Pemkap Kubu Raya. Karena itu, selaku koordinator tim asistensi Kahmi Kalbar untuk Kongres HMI ke-32, Subuhan, Noviar pun berharap Pemda dan para anggota legislatif dapat melanjutkan dukungan tersebut melalui support APBD. Dukungan itu dapat melanjutkan berubah bantuan dari biasanya di daerah-daerah yang seluruhnya, yang mengandalkan sangat kokres, berdaripan dari APBD provinsi atau APBD kota dan ke-32. Dan di saat ini juga menjelang PC yang sudah akan ada karena masa jabatan sehingga kita juga tetap minta untuk PC ke depannya, khususnya di Provinsi Kalbar untuk melanjutkan dalam penghubungan terhadap kongres ini. Begitu juga terhadap dekat-dekat di pemerintah daerah, baik itu DPRD Provinsi, DPRD Kota dan DPRD Okubatan Kubu Raya juga bisa membantu ke-32. Kongres PBHMI ke-32 bakal digelar di Pontenak pada tanggal 20 hingga 27 Oktober 2023 mendatang. Selain akan dihadiri 5 ribuan kader HMI di Indonesia, kongres tersebut juga bakal dibuka oleh Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri kabinetnya, Anwar Pontipi memberitakan. Terima kasih telah menonton!